Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa gampai kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Fahy Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikir, adab dan tawhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada guruda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat, afiat. Alhamdulillahirrohabilalamin. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, untuk bahasan pertama kita kali ini adalah terkait dengan ujian dari Allah. Nah ini Kiai, biasanya ada yang mengatakan kemudian bahwa orang yang mendapatkan kesulitan atau ujian ataupun musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada manusia. Nah, tapi ada juga nih orang atau manusia yang kemudian hidupnya tidak ada ujiannya, kemudian hidupnya lempeng lah istilahnya begitu ya Kiai. Apakah ini artinya orang yang jarang mendapatkan musibah itu tidak disayang oleh Allah Kiai? Ya, jadi yang pertama sering saya sampaikan juga di Gapai Kemuliaan ini bahwa cara kita memandang kepada Allah itu seperti dengan Al-Asma'ul Husna yang pertama kali dikenalkan Allah kepada kita. Kita buka Quran dimanapun, maka ayat yang pertama kita dapatkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu memperkenalkan pertama kali kepada hambanya bahwa dia adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kasih Allah lah itu, Allah akan menurunkan ujian. Makanya di dalam hikam ya, itu ada panduan nasihat yang sederhana, kumpulan dari begitu banyak pelajaran kehidupan. Itu sama Ibnu Atta'illah dikatakan gini, manlam yukbil alawlah, kalau ada orang yang tidak juga kembali kepada Allah, bimula tofatil ihsan, dengan begitu banyak kebaikan yang Allah berikan, dia juga tidak juga menghadap kepada Allah. Maka ku yida ilaihi, satu hari nanti orang tadi diseret oleh Allah. Dengan seretan apa, berupa berbagai macam kesulitan. Karena tujuan Allah adalah, setiap orang itu harus kembali kepada Allah. Saat kita menerima karunia nikmat, kita kembali kepada Allah dengan cara bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian, dalam terminologi kita sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita kembali kepada Allah dengan doa dan kesabaran. Intinya, semua itu sedang berhadapan dengan rahmat Allah. Oleh karena itu, setiap manusia, itu sejatinya pasti diuji oleh Allah. Hanya saja, pertanyaan Mbak Eva tadi, itu adalah cerminan dari mayoritas kita. Yang selalu mengatakan, cobaan itu kalau miskin. Ujian itu kalau susah. Tapi lupa, bahwa kekayaan itu juga ujian. Bahwa pangkat dan jabatan itu juga ujian. Bahwa anak-anak itu juga ujian. Oleh karena itu, mustahil di dunia ini, ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Orang yang jomblo, tidak punya jodoh, itu diuji oleh Allah kan. Diuji bahwa dia tidak punya pasangan. Tapi orang yang punya pasangan, juga diuji loh sama Allah. Sejauh mana komitmen kita kepada Allah ketika berhadapan dengan pasangan kita. Saya sering kadang-kadang di pengajian itu, bicara dengan para ibu-ibu. Ibu-ibu alhamdulillah kita diberi uang yang terbatas. Karena uang kita terbatas, maka ibu-ibu ngaji sama saya. Seandainya di tas yang ibu bawa ke pengajian itu, ada uang 10 miliar. Saya tidak yakin loh, kalau ibu masih ngaji sama saya. Dari situ kan mereka berpikir ya, bahwa uang 10 miliar juga ujian kan. Ujian komitmen kita kepada majelis ilmu misalnya. Sama saya kadang-kadang suka godain bapak-bapak tuh. Saya punya pengajian misalnya yang hadir itu rata-rata sudah seusia kita semua 50 tahun lah. Terus saya bilang, seandainya bapak-bapak nih, punya istri di usia yang 50 tahun. Istrinya masih 20 tahun, cantik, luar biasa. Saya tidak yakin juga, mereka akan datang ke pengajian saya jam setengah 11 malam. Artinya apa? Itu semua adalah ujian. Anak-anak di rumah juga ujian kan, istri di rumah juga ujian. Harta kekayaan itu ujian. Maka semua orang, itu ada ujiannya. Kita tidak boleh melihat orang itu hidupnya tentramnya. Kita tidak pernah tahu loh, apa yang sudah Allah ambil dibalik ketentraman itu. Mbak Eva, kita menikmati uang itu luar biasa. Tapi dalam keterhimpitan hidup, saat kita berdoa kepada Allah dan kita optimis dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kita dikaruniai oleh Allah loh. Rasa indahnya bermunajat kepada Allah. Coba, kita kalau kepepet itu, doa kepada Allah itu indah banget. Menyentuh relung yang terdalam dari jiwa seorang hamba. Tapi begitu kita kaya, punya pangkat dan jabatan, itu doa kadang-kadang terasa garing. Maka garingnya kita berdoa kepada Allah, itu juga bagian loh, dari nikmat yang Allah cabut kepada kita. Kita tidak lagi merasakan nikmatnya, indahnya beribadah, itu sebetulnya kita sedang mendapatkan ujian yang luar biasa. Ada gak ujian yang lebih dari orang itu kehilangan Allah, kehilangan agamanya. Gak ada. Kita sering banget kan, kita ini ketiga cinta kepada seseorang, itu bahkan kita kehilangan diri kita sendiri. Kehilangan diri kita dalam artian, kita membabi buta. Hari ini misalnya, kalau sudah fanatis kepada capres tertentu, itu seakan-akan dia berasa jihad visabilillah, membela kebenaran. Tapi dia lupa loh, bahwa disitu ada ujiannya. Ujian untuk selalu objektif, tidak subjektif. Ujian untuk berani bersikap, yang baik katakan baik, yang kurang katakan kurang. Jadi semua orang itu sejatinya Mbak Eva, itu diuji. Nah, kalau ujian itu terasa berat buat seseorang, itu tandanya Allah ingin mengangkat derajat dia, kalau dia membenar gunakan ujian. Nih, nikmat itu bisa disalah gunakan, bisa dibenar gunakan. Musibah sama, ujian juga sama. Ujian itu bisa dibenar gunakan, bisa juga disalah gunakan. Dibenar gunakan kalau dia mengasah kesabaran. Dia berdoa, ya Allah, saya ini sudah 10 tahun berdoa. Tapi kalau tidak Allah jawab, menunggu doa terjawab, itu juga bagian dari ibadah. Sehingga ketika ujian itu tidak habis-habis, boleh jadi Allah memang tidak angkat itu di dunia. Tapi Allah berikan itu di akhirat. Nah, orang yang seperti ini, berarti dia membenar gunakan musibah itu. Yang paling penting, Mbak Eva, bahwa ujian namanya imtihan, ibetila, ikhtibar, itu dalam agama bisa datang dengan dua cara. Bisa dengan cara yang baik, bisa juga dengan cara yang tidak baik. Kedua-duanya sama-sama ujian. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi ujian ini? Ya, ujiannya sama dengan di sekolahan. Kita kan diuji dengan sesuatu yang kita pelajari. Kalau kita tidak belajar itu, ya namanya kita tidak ujian di sana. Kalau kita sendiri tidak pernah mempelajari hidup dan kehidupan, kita tidak mempelajari apa yang menjadi kewajiban saya sebagai hamba, apa yang menjadi hak Allah sebagai Tuhan, ya bagaimana saya kemudian akan menghadapi ujian itu? Jangan tidak pernah sekolah, tidak pernah masuk kelas, tidak pernah ikut pelajaran, tahu-tahu tidak lulus dikatakan tidak lulus ujian. Memang tidak pernah ikut itu. Nah, ini para pemirsa ya. Ujian itu pasti datang, bentuknya berbeda-beda, semua orang itu pernah mendapatkan ujian. Kalau Anda melihat orang yang diuji dengan sesuatu, dan Anda melihat orang lain yang tidak diuji dengan apa yang menimpa saudaranya, bukan berarti orang tadi tidak diuji. Dia mungkin diuji dalam bentuk yang lain. Nah, bagaimana kalau begitu kaya caranya untuk bisa lulus ujian? Kalau syarat untuk lulus ujian itu sama dengan doa. Sejatinya, Allah itu selalu memberi hambanya atas apa yang pantas diterima masing-masing hamba, tentu dengan cara yang berbeda-beda. Nabi Yusuf alaihi salam, itu diberi kenikmatan ketika Nabi Yusuf itu ada di dalam penjara, dikriminalisasi tanpa kesalahan yang diperbuat, tapi Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu keindahan beliau ada di dalam apa ini? Penjara. Sementara ada orang lain yang Allah berikan segala bentuk kenikmatan dunia, namanya korun. Tapi korun itu sejatinya kekayaan yang diberikan oleh Allah itu sebagai azab. Sementara penjara yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu sebagai nikmat. Jadi sebetulnya, cara kita lulus itu adalah cara pandang kita kepada Allah. Sering orang itu membedakan ada nasib baik dan nasib buruk. Kapan nasib baik dan nasib buruk, itu sebetulnya ditentukan oleh hawa nafsu kan? Saya jadi calon anggota DPR misalnya, atau nama saya disebut-sebut sebagai calon menteri. Begitu jadi, dikatakan nasib baik. Setahun yang akan datang, saya ditangkap KPK, baru saya katakan nasib buruk. Padahal, kalau kemarin saya nggak jadi menteri, itu sejatinya saya nasib baik. Nah, yang seperti ini, Mbak Eva, cara kita melampaui musibah itu, kita harus ingat, dari mana datangnya itu semua. Allah yang memberikan rasa manis, itu juga Allah yang memberikan rasa pahit. Lalu, untuk apa kita protes? Atas apa yang menjadi takdir kita? Ketika kita diberi manis, Allah tahu. Karena pada saat itu, saya perlu merengkuh rasa manis untuk saya bisa menjadi baik. Tetapi, kata Allah, kalau kamu selalu merasa manis, maka kamu nanti akan lupa kepada saya. Allah berikan rasa pahit. Ayunan antara pahit dan manis itulah sejatinya yang membuat hamba itu bertawajuh kepada Allah. Baiklah. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali dengan pertanyaan lain. Ini masih seputar rumah tangga. Nah, kita akan bahas sesaat lagi. Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!